Shalom, di mati yang Tuhan Yesus cintai, yang Tuhan Yesus kasihi Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatan Jadi yang tenang itu adalah batin kita Itu tenang, secara lahirnya kita melakukan aktivitas kita dengan segenap hati Tapi batin kita harus tenang, maka ketika kita juga percaya kepada Tuhan Maka disitulah letak kekuatan kita Hari ini Tuhan ingin menyampaikan pesannya buat kita semua Dengan tema, keterbukaan adalah awal menikmati Tuhan Yesus Jadi keterbukaan kita, ketika kita menceritakan apa yang ada dalam hidup kita Apa yang ada dalam batin kita, waktu kita membukakan itu Maka apa? Disitulah kita akan menikmati Tuhan Yesus Mengapa demikian? Karena waktu kita terbuka, setan-setan yang selama ini berdiam dalam diri kita Sesuai dengan Roma 7 ayat 20 berkata Bahwa bukan aku yang melakukannya, tapi dosa, pribadi dosa yang diam di dalam aku Dalam Injil Matius 11 ayat 28, Tuhan katakan demikian Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Dengar? Tuhan mengundang kepada siapa? Kepada pribadi-pribadi yang sudah merasa letih, lesu, dan berbeban Ketika Bapak Ibu dan saya sudah merasa capek berjalani hidup ini Kita menyerah, maka kita akan terima undangan Tuhan Tapi kalau kita belum merasa capek, kalau kita belum merasa menyerah kepada Tuhan Maka kita akan pasti tolak undangan Tuhan yang istimewa ini bagi kita Kita masih kuat untuk berpikir mencari uang sendiri Anak-anak muda berpikir masih kuat, masih muda Untuk apa? Punya pengetahuan Punya kecanggihan di dalam teknologi Metos Mungkin kau berkata aku masih kuat, aku masih gagah Aku tidak gitu Tuhan Engkau yang selama ini berkata Aku akan coba berdoa supaya pasanganku berubah Supaya orangtuaku berubah Supaya anak-anakku berubah Terus Kalau engkau yang bukan itu terus dalam hidupmu Dan kau tidak sadar bahwa batinmu capek Engkau tidak gitu Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Karena tahun lalu Saya tertipu begitu lama, puluhan tahun Tapi tahun lalu anugerahnya ada dalam hidup saya Saya yang sudah capek batinmu Saya yang punya beban berat batin saya Saya tidak sadar Bapak Ibu Ini bahaya sekali Kalau Bapak Ibu masih sadar kau sudah capek, kau sudah lelah begitu Saya tidak sadar Hanya anugerah Tuhan aja yang membukakan Bahwa saya punya beban berat itu Dan saya undang Tuhan Yesus masuk ke hati saya Dan saya ajak dia makan bersama-sama Dan dia makan bersama-sama dengan saya Maka apa janji Tuhan? Dikatakan apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu Aku akan memberikan apa? Rest in God Tuhan akan memberikan kelegakan kepada Bapak Ibu dan saya Kalau kita mau datang kepada Tuhan Kalau kita mau nyelah kepada Tuhan Kalau kita mau berkata Tuhan aku tidak kuat lagi Aku sudah capek menjalanku Aku sudah lelah Sekalipun usia aku masih muda Tapi aku sudah capek Tuhan Aku sudah lelah, batinku lelah Tapi aku tahu Engkau sanggup menanggung itu Ketika aku datang kepadamu Ketika aku menyerahkan hidupku kepadamu Kata kelegaan Bapak Ibu Diculis dengan kata Ana pauso Ana pauso itu artinya adalah apa? Perhentian dari keinginan Keinginan diniawi Jadi waktu kita datang kepada Tuhan Kita menyambut undangan Tuhan Dan kita membuka hati kita untuk Tuhan Masuk berkata Sebagai penguasa Tuhan hidup kita Maka Tuhan berkata Aku akan beri kelegang kepadamu Aku akan beri ana pauso kepadamu Artinya apa? Kita berhenti dari segala keinginan-keinginan duniawi Dunia ini menawarkan dengan segala keinginan-keinginan yang ada Keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup Itu adalah strategi Iblis menjatuhkan anak-anakku Tidak ada tepat pas bagi Tuhan Sudah punya uang Pasti terus cari Disimpan Kami baru saja bersekutu dengan Orang yang Kaya Melimpa-limpa secara lahirnya Punya beberapa rumah Dan punya Punya apartemen Tapi tahu Bapak Iblis Dalam persekutuan Tuhan Tuhan nyatakan bahwa Bapak ini Sekalipun secara lahirnya Dia punya layak Tapi Baktinya miskin Ada setan miskin yang menyukur Puji Tuhan Dia dimerdekakan dari setan miskin Tadi pagi dia berwek Dia berkata bahwa Saya sudah bebas Saya sudah mebeka Saya tidak mau lagi nambah aset Saya tidak mau lagi cicil kredit Tapi saya mulai mau jual Saya hanya mau menikmati Tuhan Yesus saya Dan tertipu Punya beberapa rumah Dan kami diajak untuk melihat rumah Dan punya pulih apartemen Tetapi karena punya komiskin Punya setan miskin Dia tidak bisa menikmati Bapak Ibu Tuhan Yesus Semangat kita menikmati jika saja Ya anak pauso itu selain artinya Perhentian dari keinginan dunia Artinya juga Hanya Tuhan Yesus saja Tidak ada yang Ini bukan teori Kami sudah nikmati Kamu sudah awalnya Dalam bulan-bulan ini Dalam minggu-minggu ini Hari-hari kami menikmati Anak pauso telegaan dari Tuhan Gak usah Cukup menyerah dan percaya saja Kepada Tuhan Yesus Maka ayat 29 dikatakan apa Pikul laku yang ku pasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah-lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapatkan tenang Tidak ada manusia di dunia ini Yang selembut hatinya Serendah hatinya seperti itu Sekalipun Alkitab berkata Musa adalah orang yang paling menikmati hatinya Tapi tidak bisa menanik Jadi tidak ada Saya tidak ada Saya sombong Saya orang yang keras hati Tapi ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya Saya hanya belajar kepada Tuhan Saya menikmati kelemah lembutan dari Tuhan Saya menikmati kelemahan hati dari Tuhan Tidak perlu dibuat-buat Tidak perlu diusahakan Jadi Bapak Ibu Mari Saya mau mengajak kita Kalau sudah merasa capek Sudah merasa lelah Kita ada persekutuan lagi bersama Persekutuan terbatas Hanya untuk 25 orang Hanya untuk 25 orang per hari Yang akan kita lakukan pada hari saat dan minggu Yaitu tanggal 5 dan 6 September Dimulai pukul 9 pagi sampai selesai Bapak Ibu sudah merasa lelah Sudah merasa capek Silahkan segera daftarkan dirimu Kepada admin di DC Dan besok Hari Minggu Penutupannya berakhir Atau Kalau kuota sudah mencukupi 25 orang Maka kami akan tutup Tidak ada kesempatan kedua Dan jangan pernah berpikir Masih ada hari esok Masih ada minggu depan Masih ada bulan depan Kita tidak ada yang tahu Hidupi Hari ini Menikmati Bersama dengan Tuhan Tuhan katakan bahwa Pada hari ini Kalau kamu mendengar suara Tuhan Jangan keraskan hatimu Seperti dalam pengerangan Kita bisa keraskan hati kita Kita bisa cuas dengar suara Tuhan Kita bisa masamu bodoh Karena kita masih merasa kuat Di dalam Tidak bisa Kita tidak ada yang kuat Menurut itu Silahkan Bapak ibu ambil dalam persekotuan ini Dan ketika ikut persekotuan Jangan jadi penonton Jangan jadi supporter Jangan jadi komentator Jangan Ya Tapi mari jadi pemain Karena hanya pemain yang Bisa menikmati permainan itu Yang mengeluarkan ringan Dan ketika juara Dia yang akan menikmati pemainan itu Penonton tidak Tidak Supporter tidak Komentator juga tidak Hanya pemain Pemain yang ada Di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat menikmati Kelegaan Di dalam Kristus Selamat Menikmati Tuhan Yesus saja Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati